Halo semuanya kembali lagi bersama Halo semuanya kembali lagi bersama gue si erway dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya Untuk video kali ini gue ingin membahas satu hal yang banyak dipertanyakan oleh temen-temen juga Dan ini adalah hal yang gue tanyakan juga dan gue pikirkan sedari gue masih berkembang biak di bumi ini Yaitu tentang kapan sih kelanjutan anime Masogakuin HXH Gue gak tau HXH ini singkatan dari apa Tapi ketika gue cari tau Hybrid X-Heart Jadi bagian yang gak tau adalah anime yang cuma jualan susu, jualan opai, jualan tetek dan jualan yang gede-gede doang Gak ada kelebihannya Gila lah, selain jualan yang gede-gede Malanya gue sebagai seseorang yang menyukai yang besar-besar Gue menjadikan anime ini menjadi anime yang sangat gue suka Karena dia cuma jualan yang besar-besar Yang jadi pertanyaan lah, kapan kelanjutan dari anime yang cuma jualan yang besar-besar ini Gue pun berpikir, gue pun bertingking gitu ya Gue gini-gini juga tingking gitu ya Kapan kah anime ini akan dilanjutkan? Tapi kalau melihat dari ratingnya, ceritanya yang cuma jualan tetek, jualan opai Gue harus berpikir berapa kali gitu untuk memikirkan Kalau anime model gini akan dilanjutkan Ternyata novelnya udah tamat gitu ya Dan mau gue pikirin juga anime ini dilanjutkan juga Apakah dapat untung gitu ya Susah sekali sekarang anime-anime model gini tuh dapat untung Seperti itu ya Memang yang nonton pasti banyak Tapi belum tentu yang ini menguntungkan Itu aja sih ya Sekarang anime yang menguntungkan tuh harus bener-bener anime yang dicintai dalam sisi kepositifan gitu ya Misalnya anime tuh santai Lihatlah anime-anime yang cuma jualan karakter-karakter yang memberikan kesantaian Nononbyori, Kimoza, Barakamon Itu anime sukses, animenya untung Apa yang dijual? Santai Jadi di tonton enak, adem gitu Gak ada yang bikin capek, gak ada yang berat gitu kan Lantas anime kedua seperti apa yang biasa menguntungkan Yaitu anime yang punya fandom besar Gintama, Naruto, One Piece Mau Naruto kualitas animasinya kayak gimana pun tetap untung Kenapa? Nama besar gitu branding One Punch Man Season 2 itu juga tetap untung Nama besar bos Jadi sekarang gue mesti berpikir Kalau misalnya sebuah franchise itu harus lanjut Pertama dipikirin dulu untungnya dapet dari mana Kita ngelanjutkan judul yang bahkan orang udah lupa Eh Masogakuen anime apa tuh? Kalau mau gak kuen gue tau tentang Anus Voldigot yang ganteng banget Lah Masogakuen tuh ternyata adalah anime yang cuma jualan tetek gitu kan Cuma jualan opai gitu Karakternya susunya lebih gede daripada buah melon gitu Lo pikirin aja gitu Gimana nih kita dapat untung cuma dari jualan melon gitu ya Kenapa? Karena nonton atau baca-baca dojinsi-dojinsi yang ada di komik-komik Komik cat-komik cat itu juga sama aja kualitasnya gitu Jadi lo menyamakan kualitas buatan amatir sama buatan studio gitu Kan jadi susah gitu Dan apa yang jadi bikin seru? Certanya juga ketebaknya tokoh utamanya Cuma mantap-mantap sama cewek-cewek yang buhai Lo pada iri Lalu sudah ceritanya dimana disitu Dapat kekuatan entah dari langit ke tujuh atau lain-lain ya Orang lain ngumpulin Dragon Ball Dia cuma mantap-mantap gitu kan Lantas anime seperti itu apakah mungkin dapat season 2? Gue pribadi akan sangat sulit mengatakan Anime yang model gini tuh dapat season 2 Mungkin lo juga berpikir juga Ngapain anime ini dapat season 2 gitu? Kalau anime ini kayak gini dapat season 2 Kenapa No Game No Life yang bener-bener bagus Itu gak dapat season 2? Kan jadi pertanyaan gitu kan Apa yang salah di dunia ini? Apakah Madhouse itu studio kecil? Enggak, Madhouse itu studio raksasa Mereka bisa kapanpun membuat season 2 Tapi kenapa gak dilanjutin? Nah, lo aja nanya Apalagi lo berpikir Apa yang lanjutin ini anime? Kan juga seperti itu Adalah pemikiran-pemikiran seperti itulah Yang gue anut gitu Jadi kalau ditanya Keperkiran kapan lah anime ini rilis Kayaknya sih udah lah Udah cukup kayaknya Ya, anime yang model kayak gini tuh banyak Jadinya lo gak usah nunggu season 2-nya lah Lo cari aja yang sejenis Masih banyak Harusnya kalau lo minta season 2 itu anime yang kayak gitu-gitu Yang gak ada yang nandingin Kayak Konosuba gitu kan Kayak Grimgar Kayak Made in Abyss Itu kan anime mirip kayak gitu kan susah gitu ya Lo wajar minta season 2 dong Biarpun konsepnya jelas Isekai lah, adventure lah Fantasi lah Gak apa-apa Itu kan cuma penjelas setting dunia Tapi nanti ceritanya ini kocak lah Ini cuma jadi beban lah Ceritanya beban lah Kayak Gintama lah Setelah yang kayak gitu ya maksud gue Jadi ya Kesimpulan gue tuh sederhana banget ya Tentang anime Maso Gakuin Hybrid X Heart Gue berpikir satu hal Pertama anime itu sangat sulit untuk ada season 2-nya Gue juga berpikir Dan hampir lupa juga Kalau pernah ada anime kayak gitu Nah gue aja hampir lupa yang suka dengan susu besar gitu Apalagi Yang kagak nonton Apalagi yang kagak suka gitu kan Apapun kalau dibuat season 2-nya Gue juga berpikir Alah paling kayak kemarin juga ceritanya kan Ya paling ceritanya cuman kayak gini-gini lagi gitu Gak mungkin tiba-tiba kan jadi keren kayak Epic gitu Kayak Kimetsu no Yaiba episode 19 gitu Ya gak berpikir kayak setunya gitu Ya tiba-tiba bikin info table Anjay langsung gak tonton gitu kan Dan seperti itulah Jadi ya itu kesimpulan gue Gue gak berpikir kalau anime ini akan dilanjutkan Tapi berharap jelas Gue tetap berharap Kalau anime ini bakal dilanjutkan Dan bisa kita tonton sama-sama bareng-bareng Jadi kita tinggal tunggu aja Jadi itu aja sih Pembahasan tentang anime Masuk akuin season 2 Prediksi dan pembahasan gue Terima kasih telah menonton Ya I'm C.R.Y And see you next time